Sejak terjadinya banjir bandang yang melanda kota Jayapura, warga Timika yang tergabung dalam komunitas dan paguyuban terus melakukan penggalangan dana. Termasuk penggalangan dana dengan menggunakan tarian khas adat Jawa dan menggunakan pakaian adat. Kerukunan keluarga Jawa Bersatu di Timika melakukan penggalangan dana untuk disumbangkan ke korban becana alam banjir bandang di Sentani, Jayapura. Penggalangan dana yang dilakukan kerukunan Jawa di Timika ini dilakukan di 12 titik di kota Timika. Uniknya, kali ini penggalangan dana yang dilakukan oleh keluarga Jawa menggunakan tarian khas adat Jawa. Dengan menggunakan pakaian adat Jawa, mereka berdiri di bawah lampu merah dan sebagian warga lainnya memegang karton sumbangan. Menurut Rusno, koordinator penggalangan dana kerukunan keluarga Jawa Bersatu, penggalangan dana dilakukan di 12 titik di kota Timika. Dari KKGB nanti sampai hari Kamis berintahnya. Sampai hari Kamis, hari Selasa, hari Rambu, hari Kamis. Itu pun setiap harinya nanti dibagi di KKGB itu ada 32 Pak Tujupan tabang. Jadi nanti hari pertama, hari Selasa itu 10 Pak Tujupan dulu turun. Dari berikutnya 10 Pak Tujupan ada selesai dan selesai itu. Sumbangan yang dikumpulkan nantinya akan dibawa langsung ke posko bantuan di Jayapura, Papua oleh perwakilan kerukunan keluarga Jawa di Timika dengan melibatkan basnas Timika. Dengan terjadinya musibah banjir bandang ini disentani Jayapura, hampir seluruh komunitas Baguyuban serta kelompok-kelompok masyarakat Timika terus melakukan penggalangan dana. Dari Timika, Papua Igo Batmomolin melaborkan.